12 pekerja tewas setelah terjadi kebakaran di sebuah tambang batu bara di Cina Timur, Provinsi Jianshi. Penyelidikan awal penyebab kecelakaan tersebut mengarah pada terjadinya arus pendek di panel kabel bawah tanah. Regu penyelamat mengatakan ada 14 penambang yang bekerja saat itu. Ketika api mulai berkobar, hanya dua orang yang berhasil lolos. Struktur kayu penyangga tambang terbakar menyebabkan gas berbahaya dan terowongan runtuh. Polisi sedang mencari pemilik dan pejabat pertambangan yang melarikan diri pasca insiden tersebut. Rendahnya standar keselamatan dan melonjaknya permintaan tenaga kerja membuat tambang-tambang di Cina adalah yang paling berbahaya di dunia. Selasa lalu, 25 orang tewas dalam kebakaran tambang batu bara lain di pusat Provinsi Hunan, Cina.